Persoalan macet terus saja menjadi sorotan bagi masyarakat, bahkan kemacetan terjadi hingga pada malam hari. Untuk mengurai kemacetan tersebut, kepolisian sektor Marosebo Ulu melakukan penimbunan di beberapa ruas jalan. Kemacetan panjang ini terjadi di jalan lintas Jampi, Muarobugo, tepatnya di Kelurahan Simpang, Sungai Rengas, Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Kemacetan terjadi sejak sore hingga larut malam akibat kerusakan jalan yang semakin parah. Pihak Polsek Marosebo Ulu dengan menggunakan kendaraan dinas melakukan penimbunan batu kerikil pada jalan berlobang yang menganga. Beberapa personil Polsek Marosebo kini terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Beripka Andika, salah seorang anggota kepolisian mengatakan, kemacetan panjang yang diakibatkan satu unit kendaraan Fuso yang mengalami patah as. Dijelaskannya, pihak kepolisian akan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat dalam mengatasi kemacetan yang terjadi, termasuk melakukan penimbunan dengan peralatan seadanya pada jalan yang rusak dan berlobang. Ada perhatian dari pemerintah setempat? Kalau pemerintah setempat, ya tentu saja kami lakukan pelayanan seperti ini, Pak. Tentu-tentu seperti kepolisian yang membantu itu. Kemudian ada masyarakat, khususnya warga pemuda yang tinggal di daerah kewan sepatu keluarga itu sendiri, khususnya RW2, termasuk ketua RW-nya pun ikut andil, Pak. Ini dibantu penimbunan jalan seperti itu. Sehingga kami berharap agar setepatnya, menurut pengaman kami, secara pengamatan keluarga, jalan ini berlobang dikarenakan lalu lintas Batu Barak. Sudah beberapa kali pemerintah menimbul, memberikan perbaikan asmal, tapi tetap seperti ini jadinya. Terima kasih telah menonton!